Karena dendam, akibat masalah ayam, helm, dan cintanya ditolak. Seorang remaja berusia 16 tahun membunuh satu keluarga yang terdiri dari 5 orang menggunakan parang. Tidak hanya itu, dia juga memperkosa dua jasad korbannya. Begini kronologinya menurut polisi. Pembunuhan itu terjadi pada pukul 01.30 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Pelaku pergi ke rumah korban yang jaraknya hanya 20 meter sembari membawa parang. Saat tiba, pelaku langsung mematikan aliran listrik di rumah korban. Ketika itu, di dalam rumah hanya ada korban SW, perempuan berusia 34 tahun dan ketiga anaknya. RGS, anak perempuan berusia 15 tahun. VDS, anak lelaki berusia 11 tahun. Dan ZAA, si Bungsu yang baru berusia 3. W adalah kepala keluarga yang sedang berada di luar rumah. Namun, ketika ia pulang dan akan masuk ke ruang tamu, dia dibunuh oleh J. Setelah itu, J membunuh SW dan ketiga anaknya. Tidak berhenti di situ, J juga memperkosa jasad SW dan RGS. Dari keterangan pelaku, setelah terjadi pembunuhan, pelaku melakukan pemerkosaan terhadap ibu dan terhadap anaknya dewasa. Setelah itu, dia berhenti. Tapi untuk kemastiannya, nanti berhasil dari misur yang akan dikeluarkan dari dia. Sebelum membunuh, J sempat mabuk-mabukan bersama temannya pada pukul 23.30 waktu Indonesia bagian tengah di lokasi yang tidak jauh dari rumah korban. Pembunuhan terjadi sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan polisi menerima laporan pada pukul 01.45 waktu Indonesia bagian tengah pada selasa 6 Februari. Usai melakukan pembunuhan, J berganti baju lalu mengajak kakaknya melaporkan ke RTS tempat tentang kejadian pembunuhan. J membuat laporan palsu kala itu. Bahwa dia melihat 3-10 orang masuk ke dalam rumah korban melakukan pembunuhan. Namun, menurut polisi, keterangan J tidak masuk akal. Tapi berdasarkan alim di kami, itu keterangan dan tidak masuk akal. Sehingga kami kursi lagi, kemudian kami misalkan, dan hadap jangan kesempatan kita amalkan di kursi. Kami fokus untuk pola TKP dari wawah TKP tersebut. Saya bersama tim meyakini bahwa laporan palsu adalah inisasi. Ya, kami kompul-kompetir, ternyata yang kesempatan mati bahwa dia laporan palsu. Polisi melihat perubahan wajah J. Ketika ia pertama kali melaporkan pembunuhan. Dan yang kedua adalah ketika ia mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap satu keluarga itu. Pada saat kami mewantara langsung pada TKP, misalkan-mahkan dia tidak melakukan perangsa bersalah. Lalu pada saat telah mengakui perbuatannya, ada rauh yang besar. Menurut polisi, motif pembunuhan adalah dendam karena percekcokan antar tetangga yang mempermasalahkan ayam. Korban juga sempat meminjam helm kepada pelaku dan belum dikembalikan selama tiga hari. Polisi juga masih mendalami motif lainnya. Itu masih yang kita dalami karena informasi dari keluarganya pelaku, memang dulu antara korban, korban anak yang pertama ini dan pelaku pernah terjadi hubungan. Namun dipolah oleh yang pihak korban ini, karena ternyata pihak korban ini punya banyak-banyak pasal lain, punya pasal lain. Kini, Jay yang masih duduk di bangku SMA, dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau sekurang-urangnya penjara seumur hidup. Artikel selengkapnya bisa Anda baca di bbcindonesia.com. Sampai jumpa. Sampai jumpa.